Rasulullah s.a.w bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan yang ditentukan oleh Allah. Gitu bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Smart Skills School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah s.w.t. Amin. Sahabat selamat tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Mari kita sambut Ustaz kita, Ustaz Adi Warman Azwar Karim. Ustaz Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana cara kita memaknai tahun baru Islam ini, Ustaz? Masya Allah. Kalau tahun baru dalam kajian-kajian tasawuf, ini biasanya merujuk pada hadisnya Rasulullah s.w.t. Yang tadi kita sebutkan, bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangannya Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah s.w.t pernah bersabda, ini juga riwayat Imam Bukhari. Tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya kota Mekah. Setelah terbukanya kota Mekah ini, hijrah adalah, kata Rasulullah s.w.t. Kita terus-menerus berjuang dan terus-menerus mempunyai niat baik. Dalam ilmu tasawuf, inilah pengertian hijrah. Karena hijrah, kata Rasulullah s.w.t, udah gak ada lagi hijrah setelah terbukanya kota Mekah. Sehingga hijrah yang kita harus lakukan sekarang adalah hijrah hati kita. Untuk selalu berjuang, istiqomah berjuang jalannya Allah. Selalu kita mempunyai niat baik dalam setiap langkah-langkah kita. Nah, untuk inilah kemudian, Ibnu Atta'ilah mengatakan. Dalam kitab Al-Hikamnya, Ibnu Atta'ilah mengatakan, Perhatikanlah dengan baik hadis Rasulullah s.w.t yang berbunyi, Siapa-siapa yang hijrahnya itu, untuk mencari Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatinya. Dan siapa-siapa yang hijrahnya itu ingin mendapatkan dunia, atau menikahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatinya. Ini kisahnya dulu, ketika hijrah, ada seorang wanita yang cakep, ikutan hijrah sama Rasulullah s.w.t dari Mekah ke Madinah. Ada seorang kekasihnya, yang dia naksir berat sama wanita itu, karena wanitanya hijrah ke Madinah, maka dia ikutan hijrah juga ke Madinah. Sudah jadi rahasia umum, bahwa sebetulnya dia hijrahnya ke Madinah itu, karena mau menikah dengan wanita tersebut. Maka para sahabat melapor kepada Rasulullah s.w.t. Rasulullah s.w.t mengatakan, Setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, Siapa-siapa yang hijrahnya itu, karena mencari Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan apa yang diniatinya, dan siapa-siapa yang hijrahnya itu ingin mencari dunia, atau menikahi seorang wanita, dia dapatkan apa yang diniatinya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu At-Ta'ilah dalam kitab Al-Hikam. Ibnu At-Ta'ilah kemudian masih dalam kitab Al-Hikam mengatakan, Janganlah kalian hijrah minal kauni ilal kauni, dari alam menuju alam, dari mahluk menuju mahluk. Karena kalau itu yang kalian lakukan, maka kalian seperti keledai di penggilingan, tujuan akhir kalian, sama dengan tempat awal kalian bergerak. Tapi kata Ibnu At-Ta'ilah, hijrahlah dari alam, dari mahluk menuju kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan hijrah. Kalau sekarang kalian lihat pendapatnya Ibnu Abad, ini dalam kitab Goyatul Mawakibil Aliyah. Beliau katakan, yang dimaksud hijrah itu adalah, membulatkan hati, hanya kepada Allah dan Rasulnya saja, tidak pada yang lain-lain. Rinciannya sebetulnya, kalau kita mau lihat penjelasan rincian, bagaimana membulatkan hati, hanya kepada Allah dan Rasulnya saja itu, ini bisa kita lihat dalam pendapatnya Ibnu Syekh Ibnu Ajibah. Ini dalam kitab Iqazul Himam. Hijrah menurut Ibnu Ajibah ada tiga. Yang pertama adalah hijrah dari maksiat, kepada ketaatan, kepada Allah. Yang kedua, hijrah dalam keadaan lalai, kepada keadaan sadar, akan keberadaan Allah. Dan yang ketiga adalah hijrah dari alam jasmani, alam jasadi, ke alam ruhani. Nah, ini Ibnu Ajibah memberikan rincian, lebih rinci lagi, daripada yang disampaikan oleh Ibnu Atoylah, maupun Syekh Ibnu Abbad tadi. Dalam kitab Khiliyatul Awliya, yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim, beliau mengutip pendapat seorang ulama sufi besar, yang bernama Syekh Sahal Al-Tustari. beliau mengatakan hijrah itu ada empat maknanya. Ini hampir sama kayak Ibnu Ajibah tadi. Yang pertama kata beliau, adalah hijrah dari kebodohan, kepada ilmu. Nah, ini. Yang kedua, hijrah dari lalai, kepada selalu zikir, mengingat Allah. Yang ketiga, hijrah dari maksiat, kepada ketaatan. Dan yang keempat, hijrah dari dosa, kepada taubat. Inilah sebetulnya makna dari hijrah. Dalam ilmu tasawuf, hijrah itu tidak harus dimaknai. Yang tadinya kita kaya raya, kemudian kita nggak mau lagi dengan segala kemewahan itu. Untuk mencari sensasi. Dalam ilmu tasawuf, yang dilihat adalah kebersihan hati, yang tercermin dari akhlak. Bukan dari fisik. Bukan dari sekedar kita manjangin jenggot. Wah, itu berarti udah hijrah. Manjangin jenggot mah gampang. Jangan cukur aja. Panjang tuh jenggot, bener gak? Bahkan juga bukan sekedar dari tidak pakai jilbab, menjadi pakai jilbab. Bahwa kita dari tidak pakai jilbab, pakai jilbab. Alhamdulillah, itu udah bagus. Tapi, kalau setelah memakai jilbab, oke, ahlaknya tidak mencerminkan adanya hijrah, adanya perubahan dari hal-hal yang tadinya, tadi disebut tiga atau empat, menurut kitab-kitab yang tadi udah kita sebut. Berarti, kita baru hijrah fisik saja. Inilah yang tadi disampaikan. Hijrah dari alam fisik ke alam rohani. Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita. Bukan sekedar secara fisik, tapi lebih dalam dari itu, kita hijrah. Dalam artian, benar-benar membulatkan diri kita hanya menuju Allah saja. Ah, tadi ada yang lupa tuh. Ketika Ibnu At-Tawilah mengatakan, untung liat nih. Ketika Ibnu At-Tawilah mengatakan, janganlah kalian hijrah minal kauni ilal kauni dari alam ke alam. Karena kalian seperti keledai di penggilingan, tujuan akhir kalian adalah sama dengan tempat kalian mulai. Tapi hijrah adalah kalian dari alam kepada yang pencipta alam, dari makhluk kepada pencipta makhluk. Kemudian Ibnu At-Tawilah, ini yang saya lupa nyampein. Kemudian Ibnu At-Tawilah mengutip surat An-Najm ayat 42. Dan hanya kepada Allah sajalah tujuan akhirmu. Ini yang paling penting. Ketika kita tujuan akhirnya hanya kepada Allah saja, membulatkan diri kita hanya untuk menuju Allah dan Rasulnya saja, maka insya Allah hijrah kita betul-betul hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah salam tadi, tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya kota Mekah. Hijrah yang ada setelah terbukanya kota Mekah ini adalah hijrah ketika kalian terus-menerus berjuang, terus-menerus mempunyai niatan baik. Back to it. Ustadz, seringkali kita mendengarkan kata hijrah, si Fulan hijrah, si ini hijrah, oh dia telah hijrah, ada artis ini memakai hijab, wah hijrah dia. Padahal kadang-kadang kata-kata hijrah itu tidak mencerminkan perilaku mereka sebenarnya. Tapi pertanyaan saya bukan itu Ustadz. Bagaimana kalau saya menyatakan diri sudah hijrah dan memang telah melakukan banyak hal, berubahan dari banyak hal lah, menjadi kebaik yang baik. Namun pada suatu saat saya ingin membeli mobil, tapi saya memakai cicilan yang riba Ustadz. Jadi setengah-setengah. Iya, semua akan ada tahapannya. Dalam ajaran Tessahuf, yang penting itu hijrah hati kita. Oke. Yang terpancar, yang terwujud dalam perubahan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Benar gak? Sedangkan fisik itu adalah satu bagian dari hijrah kita juga. Tapi kita berharap agar perubahan fisik itu mulai tampilan, mulai kita tadi misalnya ada kredit yang masih menggunakan bunga dan sebagainya, ya itu juga merupakan nanti perwujudan dari akhlak kita, maka secara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita akan pindahkan ke misalnya bank syariah atau keuangan syariah itu merupakan satu bagian dari aspek hijrah. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah di dalam hati kita. Dalam adjaran tasawuf ini bahwa semua orang akan berbuat salah merupakan salah satu pilar dari pemahaman kita tentang manusia. Oke. Emang kita pasti berbuat dosa. Kulubadi Adam khotok. Tapi dalam ajaran tasawuf ini juga diajarkan kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan itu dosa, bahwa apa yang kita lakukan itu salah, itu merupakan pintu masuk dari pintu tobatnya Allah. Nah itu. Karena kita mau gak mau, memang mau gak mau kita akan selalu melakukan dosa, baik dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, sengaja, apa gak sengaja, emang udah kayak begitu. Tapi ketika kita berbuat dosa sekalipun kita sadar wahai Allah ampuni aku ya Allah selamatkan aku ya Allah hilangkan kemampuanku untuk berbuat dosa kita doa gitu karena kita meminta pertohongan Allah agar kita dihindarkan dari dosa yang akan kita lakukan atau diangkat oleh Allah dari dosa yang sedang kita lakukan sehingga dengan puasanya Allah kemudian kita dilepaskan dicabut diselamatkan dari perbuatan dosa tersebut baik ustad kita lanjut ya di kolom komen ada pertanyaan ustad mohon banyakin cerita tentang bisnis Islam dong karena saya anak muda yang ingin menjadi pengusaha muslim mengikuti jejak Rasulullah Masya Allah bagus berarti ini udah mau melakukan hijrah hijrah dari yang tidak punya pekerjaan menjadi hijrah menjadi pengusaha muslim ini bagus sekali niat yang baik itu harus kita teruskan dengan melakukan langkah-langkah gak cukup waktunya kalau dibahas sekarang kemarin-kemarin juga udah pernah dibahas juga mengenai hal ini tapi yang penting niat itu kita lempangin dulu niat untuk merubah nasib kita sendiri dari tidak punya kerjaan menjadi pengusaha yang kedua niat agar pengusaha itu agar usaha kita itu bisnis kita itu kita jalankan sesuai dengan syariatnya Allah karena kita tahu persis rezeki Allah yang ngatur upaya kita itu ikhtiar kita itu itu adalah satu hal yang akan mendatangkan pertolongan Allah kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan dalam kitab Tafsauf tadi hijrah ini wajib hukumnya sampai hari kiamat nah itu jadi kita harus terus menerus hijrah melakukan hal-hal perubahan-perubahan karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mau merubah dirinya insya Allah semangat terus kita ikhtiar kita doa kita perasaan baik kepada Allah insya Allah nanti tiba-tiba dibukakan jalan oleh Allah diberikan keberkahan atas semua langkah-langkah baik kita tersebut gitu Fit Alhamdulillah selesai sudah kajian kali ini semoga dapat dipengerti oleh kami sendiri dan para sahabat pada umumnya Ustaz terima kasih atas waktu dan tersianya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!